Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang Alpukat Rit, salah satu jenis Alpukat yang banyak diburuhi masyarakat Indonesia saat ini. Setelah bermunculan kebun Alpukat Rit yang mulai berbuat di Indonesia, dikarenakan jenis Alpukat ini sudah lama masuk ke Indonesia. Berikut ini adalah fakta tentang Alpukat Rit yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, rasanya tergolong enak. Namun banyak yang mengakui di negara asalnya Alpukat Rit sangat dikagumi rasanya. Gurih, pulan, lembut, tak berserat, dan aroma Alpukatnya tajam. Namun banyak juga kebun komersil di California yang mengganti pohon Alpukat Rit yang sudah berproduksi dengan varietas khas. Hal ini dikarenakan ketenaran Alpukat Rit lebih terkenal sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi, bukan semata-mata karena Alpukat Rit lebih bagus dari Alpukat Rit. Di Indonesia sendiri, pohon Alpukat Rit yang sudah berbuah mampu menghasilkan buah dengan rasa sangat mantap. Sedangkan di Vietnam, Alpukat ini juga diakui rasanya sangat istimewa. Meskipun ada sebagainya orang yang mengatakan Alpukat jenis ini rasanya kurang enak, bisa jadi karena selera lidah yang berbeda. Fakta yang kedua, buahnya cukup besar. Berat buah Alpukat Rit ini sekitar 350 gram sampai 680 gram per buah. Rata-rata 1 kilo berisi 2 sampai 3 buah. Ini adalah standar ukuran sedang yang disukai konsumen, serta cocok untuk ekspor Alpukat ke banyak negara di dunia. Fakta yang ketiga, produktivitasnya tinggi. Alpukat introduksi asal California ini sudah banyak dikebunkan secara luas di Vietnam. Beberapa pekebun di Vietnam rata-rata mampu menghasilkan 120 hingga 160 kilo per pohon di waktu panen yakni bulan November atau Desember. Di negara asalnya di California sendiri, pohon Alpukat jenis ini sudah dikebunkan lebih dari 400 hektare. Fakta yang keempat, kulit buahnya tebal. Kulit buah berwarna hijau dan tidak akan berubah sampai buah masak. Tekstur kulitnya sedikit agak kasar, tidak mulus licin. Dengan karakter kulit tebal menjadikannya tahan benturan dan tahan gangguan luar. Mudah dipisah dari dagingnya, sehingga memastikan buah daging buahnya terlindungi. Buah setelah panen bisa awet dengan kualitas yang terjaga. Fakta yang kelima, daging buahnya tebal. Persentase daging buahnya berkisar 70-75%. Dagingnya berwarna kuning krem, rendah lemak, tanpa serat, pulen, dan lembut. Rasanya yang enak dan aromanya yang lembut, membuat Alpukat Trit terasa seperti mentega yang enak. Fakta yang keenam, bentuk buahnya bulat. Di Indonesia, Alpukat Trit hampir sama bentuknya dengan buah Alpukat Miki. Hanya saja lebih mulus Alpukat Miki. Sedangkan di Vietnam, Alpukat Trit terkadang tidak bisa dibedakan dengan Alpukat jenis but. Karena bentuk dan ukurannya hampir sama. Fakta yang ketujuh, adaptif di dataran rendah. Di Vietnam, Alpukat jenis Rit sudah diteliti oleh beberapa institusi pemerintah. Varietas ini diuji untuk ditanam di beberapa daerah yang memiliki elevasi yang berbeda, yaitu di daerah Dakhlak, Dakhnong, dan Lamdong, daerah Vietnam. Hasilnya Alpukat ini mampu bertahan dan tumbuh baik di dataran rendah sampai dataran tinggi. Berbeda dengan Alpukat khas. Jika varietas Alpukat khas memiliki hasil yang rendah saat ditanam di daerah yang rendah atau panas, Alpukat Rit masih dapat menghasilkan hasil yang cukup tinggi. Fakta terakhir, toleran terhadap perubahan suhu. Alpukat yang ditemukan oleh James Rit ini merupakan jenis Alpukat yang mampu beradaptasi secara luas, cocok untuk banyak lahan yang berbeda, mampu beradaptasi dengan berbagai iklim, dan memiliki toleransi udara dingin yang baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Dan jangan paksakan Anda untuk like jika video ini benar-benar tidak bermanfaat bagi Anda. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, mari berkepun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!